Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian oke kayak aku disini. Selamat datang kembali di channel Lagi Nganggur, sebuah channel yang menghibur kalian di saat nganggur alias bengong. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Old. Film ini berkisah tentang kejadian aneh di suatu pantai yang mana pengunjung yang berenang di pantai itu mendadak menjadi tua hanya dalam hitungan jam. Misteri apa sebenarnya ini? Yowis gak usah kesuain guys, langsung aja ke alur filmnya. Awal cerita terlihat sebuah mobil yang menuju resort bernama Anamika yang berada di Republik Dominika. Mobil itu tengah mengantar sebuah keluarga yang akan berlibur di sana. Mereka terdiri dari Guy, Prisca, Trent, dan Medoc. Mereka tampak bahagia sekali ketika itu dan mereka sudah tak sabar untuk segera tiba di resort. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh manajer hotel, sebut saja Paijo, dan sebuah welcome drink. Di sana terlihat Trent dan Medocs yang berkenalan dengan keponakan manajer resort yang bernama Idlib. Yang namanya anak-anak, mereka pun langsung jadi akrab dan bermain di pantai bersama. Malam harinya, terlihat Guy dan Prisca yang ribut soal hubungan mereka yang kurang harmonis. Mereka bertengkar sampai teriak-teriak hingga didengar oleh anak-anak mereka. Untuk mengalihkan keributan, Medocs pun mengajak Trent bermain tebak-tebakan kata punya si Idlib. Keesokan harinya, ketika keluarga Guy berada di restoran, Paijo mendatangi mereka dan menawarkan untuk menikmati sebuah pantai tersembunyi yang masih alami yang berada tak jauh dari sana. Paijo pun menambahkan kalau dia cuma kasih tahu ke tamu-tamu tertentu saja. Dan akhirnya keluarga Guy pun menerima tawaran itu. Terlihat juga sebuah keluarga yang hendak sarapan. Mereka bernama Charles, ibunya bernama Agnes, istrinya bernama Crystal, dan anaknya bernama Kara. Di sana, Crystal memesan jus kalsium, karena dia mengalami kekurangan kalsium. Tak jauh dari situ, tiba-tiba ada seorang wanita yang terjatuh dan kejang-kejang bernama Patricia. Melihat hal itu, Charles yang merupakan seorang dokter berusaha membantunya. Kemudian suami Patricia yang bernama Jarin mengatakan bahwa dia adalah seorang perawat dan memberitahu bahwa istrinya sudah lama menderita epilepsi. Tak lama kemudian, Patricia pun kembali normal lagi. Kemudian terlihat keluarga Guy yang sudah siap-siap mau berangkat ke pantai tersembunyi itu. Ternyata keluarga Charles juga ikut dan akhirnya mereka pun berangkat satu mobil. Sesampainya di sana, mereka pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan melewati tebing-tebing, akhirnya mereka sampai di pantai tersembunyi itu. Di sana terlihat seorang rapper bernama Sedan. Singkat cerita, ketika Tren lagi main peta umpet, ia dikagetkan oleh sesosok mayat yang mengapung di dekatnya. Tren langsung memanggil ayah ibunya, lalu mereka pun mengevakuasi mayat itu. Ternyata wanita yang meninggal ini adalah pacarnya Sedan. Seketika, Sedan pun ikut mendekat dengan keadaan hidung yang mimisan. Ketika itu, Sedan pun berkata bahwa ia tak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Dia hanyalah sedang menunggu pacarnya yang berenang sendirian. Tetapi Charles tak percaya dengan apa yang dikatakan Sedan. Di sisi lain, tiba-tiba Agnes mengalami sesuatu yang aneh di badannya. Tidak hanya itu, Tren juga merasakan celananya yang makin ketat. Kemudian terlihat dua orang yang datang ke tempat itu. Ternyata mereka adalah Jarin dan Patricia. Mereka pun langsung diberitahu mengenai mayat wanita itu. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba Kristal memberitahu Charles bahwa terjadi sesuatu pada Agnes. Seketika Jarin mau mencoba mencari sinyal HP di tempat mereka turun dari mobil. Namun, ketika dia melewati celah tebing, tiba-tiba dia pusing dan pingsan. Setelah terbangun, Jarin telah kembali ke pantai dan menceritakan bahwa ada tekanan di kepalanya. Kemudian, datanglah Priska yang meminta tolong Charles karena anaknya mengalami sesuatu yang aneh. Namun, sebelum membantu mereka, tiba-tiba Kristal teriak bahwa Agnes tak sadarkan diri. Charles pun bergegas menolong ibunya. Namun, ketika tiba di sana, ibunya telah meninggal duluan. Berpindah ke sisi lain pantai, terlihat Tren dan Medok sedang ngobrol dengan Jarin dan Patricia. Kemudian, datanglah Priska dan Gai yang berkata, apakah kalian melihat anak-anak saya? Jarin dan Patricia pun bingung sambil berkata, lah ini anak-anak kamu. Gai dan Priska pun bingung dan tak percaya melihat anaknya yang tiba-tiba udah remaja. Sementara itu, terlihat Sedan yang hendak meninggalkan pantai, tapi dicurigai oleh Charles. Hingga ia langsung mengejarnya sampai ke celah tebing. Di dalam sana, mereka pun mengalami pusing dan pingsan seketika. Ketika terbangun, mereka pun sudah di pantai. Charles mengatakan bahwa kepalanya merasa tertekan seperti berada di laut dalam. Beberapa orang lain pun mencobanya, tetapi hasilnya sama saja, semuanya pingsan. Saat itu, tiba-tiba Charles mengeluarkan pisau dan langsung menyayat pipi Sedan. Kemudian, ia meminta maaf dan bilang kalau dia tak sengaja, karena dia mengidap skizofrenia, yaitu gangguan mental yang bisa membuatnya halusinasi. Tapi anehnya, ketika itu Sedan tak merasakan sakit lagi, dan terlihat pipinya yang sudah sembuh dan hanya meninggalkan bekas saja. Sedan juga memberi tahu kalau dia mengidap penyakit langka bernama hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah. Itulah sebabnya dia terlihat mimisan terus-menerus. Orang-orang pun mulai berpikir macam-macam bahwa ada sesuatu keanehan yang terjadi di sini. Kemudian, di saat mereka berkumpul sambil bercerita, tiba-tiba Priska pingsan dan Guy bercerita bahwa Priska memiliki tumor di perutnya yang masih kategori kecil. Setelah diperiksa oleh Jarin, ia bisa merasakan tumornya dan sudah sebesar bola voli. Jarin pun menyarankan untuk segera mengangkat tumornya. Guy pun terpaksa setuju karena nyawa Priska yang terancam. Kemudian, Charles pun melakukan pembedahan itu. Ketika Charles membedah, tiba-tiba lukanya seketika tertutup. Charles pun melakukan lagi, namun kali ini lukanya ditahan supaya tidak tertutup. Hingga akhirnya, tumornya berhasil diangkat. Hebat! Ketika sudah tersadar, Priska mengatakan bahwa ia sudah lebih sehat. Selanjutnya terlihat Sedan yang hendak memeriksa mayat pacarnya. Ia pun kaget dan seketika menyuruh orang-orang untuk melihatnya, yang ternyata mayat itu telah menjadi tulang belulang. Priska yang merupakan ahli fosil di sebuah museum pun heran, karena seharusnya daging manusia akan hilang dalam 7 tahun. Tapi kejadian ini hanya butuh waktu 3 jam saja. Priska juga menambahkan kalau tulang seharusnya hancur menjadi debu dalam 30 tahun. Tapi di pantai ini kurang dari 20 jam saja sudah menjadi debu. Dari sini, orang-orang sudah mulai curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi di pantai ini. Mereka pun mengenalisa dari yang dialami medox dan tren. Hanya dalam 30 menit yang berarti bertambah usia 1 tahun, yang berarti juga dalam 1 hari usia mereka bertambah dalam 48 tahun. Jarin pun mengatakan analisanya bahwa di pantai ini sel-sel manusia menjadi cepat sekali berkembang. Sedangkan pusing yang muncul ketika akan meninggalkan pantai, itu sama saja ketika kita keluar ke permukaan dengan cepat setelah berada di laut dalam. Sedangkan tubuh belum sempat menyesuaikan diri kembali. Seketika mereka semua menyadari bahwa tak melihat tren dan tara. Mereka pun mencarinya. Ternyata mereka berdua sedang berduaan di tenda dengan tubuh dan pikiran yang semakin dewasa. Ketika mereka keluar, mereka pun bertemu dengan semua orang di sana. Orang-orang pun juga kaget melihat Kara yang sudah hamil. Kemudian Jarin mengatakan bahwa usia kandungannya sudah menginjak 5 bulan. Jadi dalam 20 menit ke depan, Kara sudah bisa melahirkan. Saatnya pun telah tiba. Lahirlah bayi Kara. Dikarenakan waktu yang terlalu cepat dan membuat bayi tak bisa beradaptasi dengan baik, bayi itu pun langsung meninggal. Setelah banyak kejadian yang dialaminya, maka orang-orang mencoba untuk menenangkan diri masing-masing. Di saat itu terlihat Charles yang menikam Sedan berkali-kali hingga tewas. Hal ini terjadi dikarenakan halusinasi Charles yang semakin menjadi-jadi. Mereka pun mencoba menenangkan Charles dan mengamankan pisaunya. Setelah itu terlihat Jarin yang berusaha mencari pantai lain untuk keluar dari sana. Jarin yang menentang perenang pun langsung berenang menuju laut. Sedangkan Tren dan orang lainnya berencana untuk keluar dari pantai itu dengan cara memanjat tebing. Di saat melihat-lihat tebing, dari kejauhan terlihat seperti ada seseorang di atas bukit seberang yang sedang melihat mereka. Entah siapa dan apa tujuannya. Di saat yang lainnya sibuk mencari jalan, tiba-tiba muncullah jasad Jarin yang sudah tak bernyawa. Mereka berasumsi bahwa Jarin pasti pingsan karena kelelahan dan meninggal di laut. Ini berarti tak ada jalan keluar untuk mereka semua. Sedangkan Tren terus menyemangati Kara dengan mengajaknya mengubur abu anaknya ke lautan. Setelah menguburkan abu anaknya, Kara mencoba kabur melalui tebing. Ia pun disuruh turun sama orang-orang, tapi Kara tetap pada tekadnya hingga suatu ketika, Kara terlihat berhenti mendadak yang kemungkinan Kara pingsan. Di saat itulah ia jatuh dari tebing dan mengenai batu karang besar yang ada persis di bawahnya. Ngeri. Selang beberapa saat, lagi-lagi Patricia mengalami kejang-kejang hingga ia mengeluarkan busa putih di mulutnya. Dan tak lama kemudian ia pun tewas. Bersamaan dengan itu, Gai juga mengalami gangguan pada pengelihatannya yang mulai kabur. Priska pun juga mengalami gangguan pada pendengarannya. Berbeda dengan kristal yang wajahnya terlihat semakin tua. Ia pun bersembunyi di balik batu karena malu. Ia menyadari bahwa punggungnya makin bungkuk karena ia kekurangan kalsium. Malam hari pun tiba, terlihat Tren sama Medox yang mencari kayu untuk api unggun. Di sana, ia menemukan sebuah buku dari orang yang pernah ke pantai ini sebelumnya. Di buku itu, tertulis bahwa batuan yang terpendam di dalam laut dan ditambah oleh mineral khusus yang telah menyebabkan sel-sel pada manusia cepat menua. Kemudian, di sana juga tertulis daftar nama orang-orang yang pernah ke sini beserta alamatnya yang bersama si penulis selamat dari pantai ini. Saat itu, Tren tiba-tiba melihat seperti ada sesuatu di atas bukit. Mereka pun menduga kalau orang resort pasti mengetahui hal ini. Ketika malam semakin larut, terlihat Charles yang mengambil pisau dari tas Prisca. Guy yang matanya sudah gak beres pun hanya bisa merasakan bahwa ada seseorang di sana. Charles yang halusinasinya sedang kambuh langsung menyerang Guy. Beruntungnya Prisca langsung melindunginya. Tapi, Guy malah melawan Charles dan menyuruh Prisca untuk bersembunyi dengan anak-anaknya. Tren dan Medox pun bersembunyi di balik batu. Di tengah persembunyiannya mereka mendengar suara orang. Dengan bantuan korek api, mereka melihat kristal yang bersembunyi juga di sana. Mereka pun heran melihat kristal yang sudah menua. Hal itu membuat kristal emosi dan berniat melempar mereka dengan batu. Tapi, karena kristal kekurangan kalsium, ia tak bisa melemparnya. Malahan batunya jatuh ke tangannya sendiri hingga tangannya patah. Dan kemudian ia terpeleset hingga ia tak bisa berdiri lagi. Akhirnya, bentuk tubuh kristal pun jadi gak karuan. Hingga ia pun meninggal. Kembali ke Prisca yang mencoba menyelamatkan Guy, terlihat ia menyerang tangan Charles dengan pisau yang sudah berkarat. Akibatnya, pisau berkarat tadi langsung bereaksi pada tubuh Charles, mulai dari tangan hingga ke kepalanya, hingga ia meninggal. Kemudian, Guy terlihat sudah mulai pikun. Ia tak pernah ingat bahwa ia dan Prisca sering ribut. Yang ia tahu, hanya ia berada di sebuah pantai yang indah. Mereka pun saling berbincang hingga akhirnya Guy meninggal. Tak lama kemudian, Prisca pun menyusul meninggal juga. Ia tak pernah menyerang tangan. Mereka pun mengambil kertas itu dan berhasil mereka pecahkan, yang ternyata berisi sebuah pesan. Ternyata, Idrip telah berusaha untuk menyelamatkan mereka sebelum mereka ke pantai. Mereka pun menemukan petunjuk untuk keluar dari pantai itu. Ternyata, efek dari air laut itu tidak berpengaruh pada tempat yang terdapat banyak batu kapur. Beruntungnya, letak batuan kapur itu tak jauh dari bibir pantai yang telah membunuh orang tua mereka. Seketika, mereka berdua pun berenang gaya bebas menuju pulau kapur itu. Di tengah laut, mereka sempat mengalami kendala dengan tersangkutnya baju medoks di Terumbu Karang. Hingga akhirnya, ia bisa lolos dan keluar dari pantai itu tanpa terdeteksi oleh kamera pengintai. Dan di sini baru diketahui bahwa di sekeliling pulau itu terdapat banyak kamera yang digunakan untuk mengintai mereka. Dan operator kameranya adalah si sopir yang mengantar mereka. Dan ternyatanya lagi, si Paijo ini adalah ilmuwan dari perusahaan Warren & Warren yang sedang melakukan riset untuk menemukan obat-obatan yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan yang digunakan sebagai pecobaan adalah para turis yang datang ke resort itu untuk menemukan formula obat anti penuaan. Sedangkan di tempat lain, Tren dan Medox datang kembali ke resort ini guna membongkar kedok Paijo dan kawan-kawannya. Ia pun menyamar sebagai turis baru. Ketika di resort, ia bertemu dengan David yaitu turis yang bekerja sebagai polisi. Ia pun menceritakan semuanya dan menyerahkan buku daftar nama korban yang hilang di pulau tersebut. Di akhir cerita, terlihat Paijo dan kawan-kawannya ditangkap oleh kepolisian, Modar. Sedangkan, Tren dan Medox juga bertemu dengan Idlib yang heran dengan penampilan mereka sekarang. Dan film pun berakhir. Oke baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk kasih kritik dan saran kalian jika suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan stay tune. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Sub indo by broth3rmax